Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana teman-teman kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya Hari ini kita tetap semangat ya Harus tetap semangat Nah hari ini kita akan memasuki tema 2 Subtema 2 Pembelajaran 2 Yuk kita ikuti ya Eh teman-teman Ketika sedang asik memetik jambu Dayu dan Mei datang Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman Mereka memakan jambu bersama-sama Setelah itu mereka bermain lingkaran senpai Yuk teman-teman kita amati gambar di bawah ini Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Yang dilakukan Udin dan teman-teman adalah bermain lingkaran senpai Kalau kamu punya sampai di rumah Yuk dicoba teman-teman Nah ini ada Pinot Assalamualaikum Pinot Kali ini kita akan berdiskusi ya Pinot ya Waalaikumsalam Oke bufu Baik yang pertama Kira-kira apa ya yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran senpai? Oh yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran senpai adalah senpai bufu Baik yang kedua Benda apa ya yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Benda yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu sepertinya galah bufu Ya betul sekali Yang ketiga Bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Bentuk senpai adalah lingkaran Sedangkan bentuk galah adalah seperti tongkat yang panjang bufu Nah sekarang bagaimana wujud benda-benda tersebut Pinot? Wujud benda-benda tersebut adalah padat bufu Baik teman-teman Supaya lebih jelas lagi Yuk kita baca Bacaan tentang benda padat Benda padat banyak terdapat di sekitar kita Benda padat mempunyai bentuk yang tetap Ukuran benda padat juga tetap Contoh benda padat adalah simpai Jika dipindahkan dari meja ke lantai Bentuk dan ukuran simpai tidak berubah teman-teman Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari Bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah Ada pun dipindahkan ke berbagai tempat Dalam bentuk dan ukuran benda padat Akan selalu tetap ya teman-teman Coba lihat di sekeliling kalian Kira-kira benda apa saja sih yang termasuk benda padat Yuk teman-teman Coba Sebutkan benda padat di sekitar kalian sekarang juga Tiga ya Baiklah Pinot Sekarang tolong bantu Bu Fu Untuk menjawab pertanyaan berikut ya Bagaimana bentuk benda padat? Baik Bu Fu Bentuk benda padat adalah tetap Atau tidak berubah Sedangkan bagaimana ukuran benda padat? Ukuran benda padat adalah tetap Atau tidak berubah Bu Fu Kemudian Apa yang terjadi jika sebuah buku Dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan Dari dalam tas ke dalam lemari Adalah bentuk dan ukurannya tidak berubah Nah kalau bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Tentu saja Bu Fu Bentuk buku tersebut setelah dipindahkan adalah tetap Atau tidak berubah Apa simpulanmu Pinot? Kesimpulannya adalah Benda padat walaupun dipindahkan Ketempat lain akan memiliki bentuk dan ukuran yang tetap Atau tidak berubah Bu Fu Nah sekarang amatilah benda-benda berikut di rumahmu Manakah yang termasuk benda padat? Berilah tanda jentang pada kolom yang sesuai ya Terima kasih telah menonton! Nah sudah selesai ya teman-teman ya Kita mengidentifikasi benda-benda yang ada di rumah kita Nah tetap semangat kan teman-teman? Yuk kita tepuk semangat dulu Siap ya Tepuk semangat Semangat ya teman-teman ya Yuk kita mulai pembelajaran selanjutnya Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Diskusikan bersama orang tuamu atau saudaramu tentang tabel berikut ini Berilah tanda jentang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan Dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan Ya kalian mengejarkan dengan teliti ya Kita mulai! Kita mulai! Terima kasih telah menonton! Baik anak-anak Kita baca teks percakapan berikut ini Lani Aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang Ada apa? Aku mencari tempat sampah Benny Aku mau membuang sampah makananku Lebih baik langsung tanya saja ke Udin Oh iya ya? Udin? Iya Lani, ada apa? Tempat sampahnya di mana Udin? Aku mau membuang sampah makananku Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah Wah, terima kasih banyak Udin Apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas? Teman-teman, yang diceritakan pada teks percakapan di atas adalah Lani ingin membuang sampah makanannya Menurutku, sikap Lani, Benny, dan Udin adalah sikap yang menunjukkan kerukunan Yang patut ditiru dari sikap mereka adalah Berteman dengan rukun dan saling membantu Nah, itulah teman-teman pembelajaran tematik kita hari ini Sampai jumpa pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!